Come and fly away with me Come and fly away with me Come and fly away with me Kita akan tanya dengan sahabat rekan seperjuangan saat memimpin di DKI Jakarta Siapa lagi kalau bukan Pak Jarot, saya full hidayat Pak Jarot apa kabar? Baik, Alhamdulillah Terima kasih, sudah saya yakin kayaknya satu hari menjelang Pak Ahok Bebas, Pak Jarot adalah orang yang paling diburu-buru oleh para pewarta Untuk tanya, ini gimana soal besok ya Persiapannya sejauh ini seperti apa? Menjelang Pak Ahok bebas besok, Pak Sebetulnya tidak ada persiapan khusus ya Saya ketemu dengan Pak BTV terakhir itu hari minggu kemarin Sebelum beliau bebas ya, saya ketemu Dan tidak ada persiapan khusus Bahkan jauh sebelumnya Pak BTV kan juga sudah menyampaikan Jangan sampai ada yang Menggudah keluar Ada perayaan Jangan ada perayaan, macam-macam ya Karena tidak ingin ada Apa, kegaduhan Namun-namun kutip Atau membuat Kemacetan atau memurkikan orang lain Kenapa kok kayaknya maunya lebih tenang Lebih hening Biasanya kan kalau sahabat paling tahu nih Sahabat apa yang sering dirasakan Oleh sahabatnya, kenapa pengennya begitu menyendiri gitu Jauh dari hiruk hukum orang-orang di luar Kita tahu bahwa Pak Basuki sudah memenuhi kuasipan dia Dia sudah dinyatakan bersalah Ya toh Dijatuhi hukuman Dua tahun Dan dia jalani dengan baik Dia tidak pernah neko-neko Dia juga tidak mau mengambil bebas bersyarat Ya Dan dia merenung Dia bebas semuanya Artinya apa? Artinya Pak Basuki sudah mempunyai hak yang sama dengan kita semua Sebagai warga negara Indonesia Dia berhak atas kehidupan Kibadi dia Privasi dia Ya Dia merenung di penjara Cukup lama Dan Dia tetap Bersemangat Berpikir positif Dengan menuangkan berbagai macam aktivitasnya Dan Dia ingin menikmati hidup Bayangkan setahu saya Seperti teman saya Ketika Pak BTP bekerja bersama-sama dengan kita di DKI Itu tidak pernah sekalipun Beliau jalan-jalan Traveling misalnya Masa Pak? Sekalipun? Pulang ke Belitung pun? Ke Belitung Cuma paling satu dua hari Balik lagi Oh ya Jangan Kalau mau pulang ke Belitung Dia juga sampaikan kepada saya Mas saya pulang Mas sebentar Mas Ya Terus balik lagi Dia tidak pernah menikmati hidup Maka dia bersyukur Diberikan anugerah oleh Tuhan Untuk masuk di penjara Sebagai kesempatan dia untuk merenung Karena selama dia itu bekerja terus Tidak ada masa istirahatnya Oke Dua pertanyaan saya dijawab Pak Jarod selalu Pak BTP, Pak BTP, Pak BTP, Pak BTP Sudah tidak ada Pak Ahok lagi Termasuk juga permintaan Pak Ahok kemarin di salah satu tulisannya yang diunggah di media sosial, Instagram, sama Twitter Tidak mau lagi dipanggil Ahok, maunya dipanggil BTP saja Biasanya kalau orang ada apa ya, reborn lah gitu Ada sesuatu kayaknya yang kelam banget di masa lalunya Ada apa dengan nama Ahok? Apakah segitu membekasnya kejadian kemarin? Dia ingin kembali ke jati dirinya Kemarin itu bukan jati diri? Nama sebenarnya dia kan Cahaya pun nama BTP Bukan Ahok Maka dia akan melakukan rebranding Memang brand dia Ahok Tapi sekarang dia rebranding karena dia merenung dan sudah memaafkan para pembenci-pembencinya termasuk Termasuk mau belajar Jadi saya sangat kagum ketika ketemu, sering diskusi, itu masih tetap ada optimisme dan berpikir positif Dan yang saya senang sekali bahwa dia masih tetap mencintai Indonesia ini Oke Seberapa sering memangnya Pak Jarot nengok Pak Ahok di dalam kejaran? Kurang 20 bulan ya, kurang lebih ya 20 bulan Cukup sering, saya tidak pernah menghitung ya Pasti ada setiap apa? Saya bilang setiap bulan, setiap 2 minggu sekali kah? Paling tidak sebulan sekali ya Oke, sendiri kah? Sendiri, kadang-kadang istisahatnya saja Oke Selain Pak Jarot, ada juga teman-teman dari PDIPK yang juga pernah nengok gitu sekali dua kali Ya pernah, pernah Bumega belum gitu ya Tapi Bumega sering mengirim makanan ke sana Oh ya? Apa? Makanan apa Pak? Makanan kecil ya Makanan kecil ya Termasuk makanan favorit ya Termasuk mengirim buku-buku Oh ya? Karena kesibukan Pak BTP di dalam penjara kebanyakan baca buku, tulis juga ya Dia baca, dia tulis, dia belajar, dia berolahraga Selain Bumega siapa lagi Pak? Yang Bapak tahu gitu lah, yang paling sering gitu frekuensinya untuk mungkin mengirim makanan atau juga Eh banyak ya Pak Jokowi gak mengirim makanan Pak? Pak Jokowi belum pernah Belum pernah Saya gak tahu juga ya Oke Saya gak tahu juga ya Kita udah lama banget gak pernah melihat Ahok ya Pak BTP Saya jadi Ahok BTP, Ahok BTP Oke Kita udah lama banget gak pernah melihat Pak BTP 20 bulan kurang lebih Kayak apa sih Pak kondisinya Pak BTP ini sekarang? Sekarang semakin fresh ya Semakin sehat, semakin atletis ya Atletis? Apa? Olahraga di dalam Iya, oh ya Sudah perutnya sudah mulai kenceng gitu ya Six-pack ya Oh ya? Oh bagus Apa sih sama kesibukannya Pak BTP di dalam penjara tuh? Ya tadi itu Cuma nulis, terus baca buku Baca buku, olahraga gitu ya Dan yang itu ya latihan ke band Latihan ke band? Main musik di situ Sama? Sama teman-temannya Oh ya? Bikin band juga nih Pak Ahok nih? Iya Apa namanya? Namanya BTP Oke Band teman penjara Band teman penjara, oke 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 lah Saya mau kasih lihat Tadi kan kesibukannya nubaca, nulis, ngeband gitu ya Terima tamu Terima tamu Membalas surat Ya, menandatangan di buku Semua dibalesin Pak? Ya, sebagian besar dibalesin Oh ya? Kalau ada alamat, ada perangkuk Itu selalu dia balas Dia usahakan balas Tapi gak semua tamu diterima pasti ya dong? Tidak Tidak semua tamu Ada yang pernah ditolak? Saya tidak tahu Oke Saya tidak tahu Saya biasanya akan melalui dia punya penjaga ya disana ya Oke, saya mau kasih lihat Pak Jarod Ada tulisan tangannya Pak BTP beberapa hari lalu Boleh saya minta buka? Saya agak susah membacanya Ini lukisan, eh apa lukisan Tulisannya kayaknya abstrak sekali ya Tapi kira-kira kalau saya bacakan Apa? Terima kasih doa dan Oh sudah bagus sih tulisan ini Oh sudah bagus? Dulunya lebih jelek lagi? Ya, ini bagus Sudah rapi ini Ini berarti nulisnya ini lama ini Biasanya Ya, apal-apal kita Ini cukup bagus ini Ini cukup bagus ya? Cukup bagus Artinya bisa dipaca dengan gampang gitu loh Saya enggak nyangka tulisan Pak Hock Ternyata jelek sekali Eh bagus ini Siapa beli jeneng? Oh sebelumnya Oh sebelumnya Saya mau ke yang page yang ini Atau paragraf yang ini Ada kalimat yang kesannya Ya jenuin, tulus gitu Tapi kayaknya menyisakan suatu Apa, ganjelan disini Bahwa saya diizinkan untuk ditahan di Mako Brimob Pak Hock bersyukur Saya bersyukur diizinkan Tidak terpilih di Pilka DKI 2017 Jika saya terpilih lagi Di Pilkada tersebut Saya hanyalah seorang laki-laki Yang menguasai balai kota saja Tetapi saya disini Belajar menguasai Diri ya betul ya? Ya diri saya sendiri Seumur hidup saya Kuasai balai kota Hanya untuk 5 tahun lagi Saya nih jika ditanya Jika waktu bisa diputar kembali Mau pilih yang mana Saya akan katakan Saya memilih ditahan Di Mako untuk belajar 2 tahun Di hiburan katanya Remisi 30,5 bulan Untuk bisa menguasai diri Seumur hidupku Ya Apa? Jadi Saya melihat ada Gak jalan di situ Apa ya? Kayak Tidak Tidak Jadi Ini yang juga Sering Kita diskusikan Bahwa betul-betul Dia bersyukur Kepada Tuhan ya Diberikan kesempatan Untuk menguasai dirinya sendiri Gitu ya Dengan cara seperti itu Maka Bagi dirinya Bagi Pak BTP Itu lebih bersyukur sekarang Jadi Tuhan menutup satu pintu Pasti Tuhan juga akan Bukakan pintu yang lain Dan pintu yang lain itulah Bagi Pak Basuki Untuk bisa menguasai dirinya sendiri Mengendalikan emosinya ya Kemudian Berpikir terlebih dahulu Sebelum berbicara Dia bisa belajar Dari pengalaman masa lalu Jadi sama sekali Tidak ada penyesalan Masuk ke menjara Dia malah bersyukur Oh dia Justru malah bersyukur Pasti menyesal Dengan bersyukur itu Maka dia menyesal Kalau kata orang yang gerutu gitu enggak? Enggak Dia orang yang tidak pernah Mengerutu Atau menyesal Apa Menyesali dirinya sendiri Enggak Dia orang yang Sangat optimis Dan mau belajar Jadi itu Yang kemarin itu adalah Pembelajaran juga dari Tuhan Bahwa dia harus masuk Di Mako Brimo Maka daripada itu Lebih susah Menguasai diri sendiri Dibandingkan Menguasai ibu kota Termasuk dicep sebagai Penisa atau penoda agama? Ya Dia kan sudah dinyakakan bersalah Tapi Saya sekarang Mereka tanya Adakah diantara kita Yang tidak pernah bersalah? Oke Adakah diantara kita Dalam hidup kita itu Selalu ada Sifat-sifat positif Dan negatif Tidak ada Seorang manusia pun Yang sempurna Yang maha sempurna Hanya Allah Jadi menerima ya Pak BTP sangat menerima Sangat menerima dengan Dengan baik Dia menerima dengan baik Dengan legawa Dengan ikhlas Dan sudah meminta maaf Apakah Pak BTP juga Akan menerima bagaimana Langkah Karir politik Pak Ahok selanjutnya Karena kayaknya Pak Jarod Di bulan Desember Paling yakin Kemana Ahok akan berlabuh Terkait dengan karir politiknya Tapi kita akan jawab Musa jidat berikut Tetaplah di CNN Indonesia Connected Ada masih di CNN Indonesia Connected Masih bersama dengan Pak Jarod Saya full hidayat Terkait dengan langkah Atau menebak Langkah politik Ahok selanjutnya Tapi kayaknya Beberapa bulan yang lalu Pak Jarod Ada statement Yang sepertinya yakin sekali Saya gak tau siapa yang meminang Siapa yang dipinang Untuk masuk ke PDIP Tapi saya mau Mau kasih lihat dulu Ini dia pernyataan Dari Pak Jarod Beberapa waktu yang lalu Dia bilang Mas Tolong Pendukung-pendukung kita itu Kalau bisa Jangan golput Makanya dia bilang Kalaupun nanti Saya masuk politik Saya akan pasti Masuk ini penjuangan Kaling Ketika dia dihajar Seperti itu Di Jakarta Saya juga dihajar Seperti itu Seberapa yakin Pak Pak BTP masuk PDIP Jadi begini ya Sebetulnya Ini Bapak sendiri yang yakin Atau Pak BTP juga ikut yakin Tidak Dia cerita Kepada saya Bahwa sebetulnya Kedekatan dengan PDIP Itu sejak lama Sejak beliau ada di Belitung Ya Di Belitung Timur Waktu itu Dekat sama Pak Sudah sangat tertarik dengan PDI Pejuangan Kemudian jadi anggota DPR Jadi Bupati Bersama-sama dengan PDI Pejuangan juga Dia sangat Pro PDI Pejuangan Termasuk juga Kedekatan dengan Ibu Megawadu Sudah cukup dekat Makanya Pak BTP Itu Perkesempatan Waktu itu Ada Kerjasama Ya Sama kita Sama-sama dengan saya Untuk kunjungan ke Cina Waktu itu Makanya saya kenal Dengan Pak BTP Sejak tahun 2006-an ya Ketika dia baru Menjadi Bupati Di Belitung Timur Jadi Sudah lama sekali Dengan PDI Pejuangan Dan Dia sampaikan bahwa Dari semua partai Memang Iduluknya sama Pancasila Tetapi Menurut Pak BTP PDI Pejuangan Yang betul-betul Ketuh Yang betul-betul Sangat konsisten Itu Membumikan Pancasila Sebagai partai Nasionalis Yang beragama Semua Anggota BTP Pejuangan Silahkan Kamu Tidak membedakan Suku Agama Etni Sotabla Semua yang boleh masuk Sebagai partai Nasionalis Dan yang paling kekeh Untuk Menjalankan Iduluk ini Cuma BTP Pejuangan Menurut Pak Basuki Termasuk juga Ketika di DKI Jakarta Yang paling banyak Turun Itu adalah BTP Pejuangan Bahkan Ada KDB Pejuangan Karena Sangking Semangatnya Ada satu atau dua Yang Lalu capek Akhirnya meninggal dunia Dan BTP Juga Tahu itu Makanya Kalau seumpama Dia mau masuk Politik lagi Dia sebagai Anggota Biasa Anggota Biasa BTP Pejuangan Dia tidak Mau menjadi Pengurus Dia tidak Berpikir Jadi Pejabat Publik Tidak Tapi bagaimana Dia bisa membantu Pengurus BTP Pejuangan Yang di tingkat Ranting Misalnya Di tingkat Kecamatan Yang masih Kekurangan Bisa berdarumah Termasuk juga Bisa membantu Kadang-kadang BTP Pejuangan Yang membutuhkan Bimbingan Di dalam Merancang APBD Yang Pro-rakyat Merancang E-budgeting Sehingga Betul-betul APBD Itu Benar-benar Diarahkan Sambil Kita berusaha Untuk menekan Tekad Kurus Sama sekali Tidak Punya Keinginan Atau Willingness Untuk Nyalek Atau Kan pernah jadi Bupati Pernah jadi Gubernur Masa itu Semua Hilang keinginan Tidak Dia tidak ingin Nyalek Dia tidak ingin Jadi menteri Dia tidak ingin Jadi apa-apa Tapi bagaimana Dia bisa Bantu orang lain Harus di politik Tidak Oleh sebab itu Dalam waktu dekat Mungkin beliau Akan bekerja Bekerja Beliau akan banyak Di satu perusahaan Begitu ya Dia bekerja Gitu ya Karena banyak tawaran Dia akan Sebagai adalah CEO Ada tawaran Saya mau bekerja Dia akan membuat BTP BTP Foundation Untuk bisa Menampung Misalkan Hasil penjualan buku Misalkan Dia juga akan Bikin show BTP show Dia mungkin Sudah latihan Menyanyi Gitu kan ya Dia akan bikin Konser Misalkan begitu ya Kemudian Yang masuk Silahkan Kalau mau beramal Masuk di BTP Foundation Dan dia akan Menyanyi Dan saya tahu Suaranya Tidak begitu Suaranya Tidak begitu Bagus Jadi sama sekali Gak bagus Tapi maksa Nyanyi Gitu ya Pak Tapi yang penting Dia sudah Bisa menyanyi Dia sudah Bisa mengikuti Nanda Dan kita pernah Nyanyi bersama-sama Di ruang transit Di Mako Pak BTP Sudah Sudah Pasrah Sudah terima Terhadap Apa yang Dia jalan Selama kurang lebih 20 bulan ini Termasuk juga Pemaafkan orang-orang Yang dulunya Memojokkan dia Mencela dia Saya mau Putarkan ada satu Apa Potongan Termasuk mungkin Yang ini Nanti tanggapannya Saya boleh Putarkan dulu Ya Tentu saja Cuman kena terpaksa Saya ajak Iya Tentu saja Siapa yang ingin Membenjarakan orang Kan gak mau Iya Tapi karena terpaksa Situasi Pada waktu itu Prosesnya penegakan Hukum Ya apa Beli buat Dengan rasa Ternyuk Ya Walaupun Abis itu ya Tentu saya juga Minta maaf Karena memang Tidak ingin Mau Menyusahkan orang Gak ingin Kenapa Pak Tersenyum Termasuk Yang Maruf Iya Jadi saya terima kasih Pada Pak Gmaruf Yang sudah Memaafkan Pak Basuki Termasuk tadi Statemennya Pak Gmaruf Sudah minta maaf Artinya kan Sudah saling Memaafkan Pak Basuki juga Sudah memaafkan Sudah Bilang kepada saya Sudah memaafkan Dan sudah bisa Menerima Apapun Yang sekarang Dia akan Sudah Dia kerjakan Kewajibannya Ya toh Sudah saling memaafkan Jadi saya terima kasih Sekali pada Pak Maruf Amin Yang berjiwa besar Termasuk juga Pada Pak Basuki Yang berjiwa besar Dan saya mohon Pada seluruh warga Masyarakat Indonesia Juga berjiwa besar Jadi dijamin Tidak ada clash Ketika kalau nanti Pak BTP masuk ke PDI Perjuangan Kan salah satu partai Yang mendukung Pak Jokowi Dan juga KM Begini PDI Perjuangan Itu sebagai partai Terbuka Jadi siapapun Warga negara Indonesia Asalkan Berideologi Pancasila Setia kepada NKRI Ya Mampu Membangun Menjaga Dan menerima Kebinekaan Kemudian Taat kepada Konstitusi Udah negara 1945 Boleh masuk Kebinekejuangan Termasuk Pak Basuki Kalau mau masuk Silahkan Memang ada prosesnya Tentu saja Ya toh Oke Kita masih akan bahas Banyak sekali pertanyaan Kepada siapa Dan juga kemana Ahok Atau Pak BTP Ini akan berlabuh Mulai dari karir politik Mungkin juga Kehidupan Pribadinya Nanti kita akan Jawab lagi Kita akan Tanya ke Pak Jarod Lebih banyak lagi Tapi kita akan Jada terlebih dahulu Tetap bersama kami Di CNN Indonesia Connected Jadi sudah saling memaafkan Antara Pak Ahok Pak BTP Dengan Kai Maruf juga Artinya Jalan ke depannya Akan lebih Apa ya Lebih tenang lagi Insya Allah Insya Allah Akan lebih ini lagi Termasuk Ini juga jadi pertanyaan Apakah Ketika nanti Pak Ahok keluar Kemudian memutuskan Untuk kembali masuk Ke dunia politik Apakah Ada possibility Untuk Berkampanye Atau mungkin Masuk jadi bagian Tim kampanye Untuk Jokowi Maruf Dia menyampaikan Tidak 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 Clear itu tidak Clear tidak Tetapi beliau berpesan Kepada para pendukungnya Supaya Tidak golput Berdira golput Mengutuskan Pilihnya Dan di dalam surat itu Sudah jelas Bahwa Supaya pendukungnya Tetap memilih Partai politik Yang Betul-betul Berideologi Pancasila Yang mana Partai politik ini Kalau bisa Mencapai Lebih dari 30% Ada di dalam surat itu Ini ingin-ingin Ada di dalam Posisi yang netral Termasuk A-Hokers Ini kan Banyak sekali Termasuk pada Para pendukungnya Untuk Artinya tidak golput Itu Ada Ada condong Untuk memilih Ke yang manakah Memasuk ke Pajokowi Oh itu jelas Clear Untuk A-Hokers Diarahkan Untuk penduku Pak Jokowi Kalau bisa Jangan golput Karena Pak Aku bilang Pak Jokowi Itu orang Yang bisa kerja Dan hasilnya Kelihatan Begitu Kerjanya Mas Cuma Mudah-mudahan Teman-teman Para A-Hokers Terutama Jangan golput Untuk Indonesia Bukan persoalan Pak Jokowi Ini juga Persoalan Indonesia Kedepan Yang lebih baik Oke Saya mau Kita Asia Indonesia Sebelum ini Kita buka Polling Jadi ada Polling questions Dari warganet Yang juga sama Penasarannya dengan saya Mungkin Kira-kira Apa sih yang akan Dilakukan A-Hok Setelah bebas nanti Saya mau buka Ini Pak Judulnya adalah Apa yang ingin Anda Ada ketahui terkait Kebebasan BTP Satu hari Sampai dua hari lalu Kita buka Ada Beberapa pertanyaan Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Ini setelah bebas Beliau ingin kembali berpolitik Nggak sih Atau mengguluti dunia usaha Dunia usaha Kalau politik tadi udah dijawab Dunia usaha Ya jadi dalam waktu dekat Pak Basuki akan Jalan-jalan Lebih dahulu Jalan-jalan Liburan Liburan lah Kasih Enggak pernah jalan-jalan Liburan Beliau mau Pulang kampung Lebih dahulu Oh ke Belitung Ya untuk siarah Kan gitu kan Seperti laku kan Imlek Oh ya Ya kan siarah Habis itu mengunjungi beberapa Tempat-tempat Wisata Liburan kemana Pak? Mau ke Bali Kemudian mau menikmati Bunga Sakura di Jepang Jalan-jalan sampai kapan Pak? Berapa lama? Masih tidak tahu Habis itu Kemudian diundang Berbicara di Australia Kemudian di New Zealand Gitu ya Ada beberapa undangan Yang sudah Beliau terima Ya Sehingga Beliau akan sering banyak Keliling Dalam kapasitas Sebagai mantan gubernur DKI itu Ya Oke Next Pertanyaan berikutnya Pilih PDIP Atau PSI Pak? Wah kalau nanyanya ke Pak Jaro Ada pasti Mana Pak? Ini kayaknya Soalnya PSI juga Masuk dalam Bursanya Pak Ahok Ya tahu Tapi Kalau tanya ke Pak Ahok Dia akan pilih Pilih perjuangan Pak Ahok PDIP Oke Jadi setiap Dia akan pilih ya Sama pasangan hatinya Ini Pak Jaro Next Yang lagi saya buka Hanya sarani Apa Bapak bersedia Bila menjadi ketua PSI saat ini Kira-kira Beliau ini sudah capek Kita kerja terus ya Ya toh PSI sudah banyak yang bisa ngurus lah Pak Erick Thohir mengitepat lah Nah beliau kan Dia akan punya klub bola Pak Ahok kan gak ada pengalaman di bola Jadi mau lengser dari kursi ketua umum manapun ya Oke berikutnya Akan nyalonin jadi capres? Gak ada pikiran gak begitu Nyalon kemarin jadi calon kupuna jatah Lagi capres Ya mungkin lima tahun lagi Pak kepikiran Kalau sekarang mungkin belum kepikiran Next lagi Pak Oke ini Pak BTP jadi pembicara mengenai kasusnya di luar negeri Ini soal kasus apa soal kapasitas jadi gubernur? Dia lebih banyak di Nanti akan berbicara tentang kapasitas dia sebagai gubernur ya Pengalaman dia sebagai gubernur untuk menantar Jakarta ya Jadi tentang apa-apa komitmen beliau ya Untuk betul-betul ingin memberantas korupsi di Jakarta dan Indonesia Akan ditemani Pak Jarot juga gak? Oh tidak Oh enggak Punya kesibukan masing-masing ya Oke berikutnya lagi Wah ini dia nih Ini yang juga paling banyak saya yakin Pak Jarot tau nih Pak Apa benar Pak BTP akan menikah lagi nih di bulan Februari 15 Februari katanya kalau yang saya baca Jadi doakan saja yang terbaik untuk Pak Basuki ya toh Dan beliau kan juga sudah punya hak untuk menikah kan Jadi doakan yang terbaik untuk beliau Dengan siapa Pak? Sudah banyak yang beredar itu ya Jadi betul dengan yang beredar sekarang? Oke 15 Februari? Tidak Oh tidak? Tidak Sebelum? Sesudah? Waduh kalau itu saya tidak bisa memperkirakan Tergantung dua keluarga nanti berkembangkan 12 Februari valentine sih jangan dipas-pasin Oh Iya toh Di Jakarta atau dimana? Oh di Jakarta Saya tidak tahu ya mungkin di Jakarta ya Pak Jarot kenal dengan calonnya Pak? Ya kenal dong Oh oke oke Ya kenal dong Kenal sekali? Ya tahu kenal gitu ya Dan baik gitu ya Dan baik Baik Ya kalau sudah Klik dua-duanya Klik dua-duanya ya sudah Kan itu baik Beda umur kayaknya jauh Pak ya Tidak masalah Oh tapi jauh? Ya jauh tapi kan tidak ada masalah Sekarang Pak Ahok semakin muda Betul gak? Ketemunya dimana sih Pak? Ini Pak Ahok sama calonnya? Cinta berseminya pas kapan gitu? Waduh ini masalah romantis banget ya Jadi begini Pak Ahok ini kan Hampir tidak pernah berpacaran Berarti terakhir kali berpacaran dengan Bu Pero Maksudnya itu cuma satu-satu yang pacar Iya Jadi Dia itu Sosok laki-laki yang lugu Lulus kerja aja Begitu ya Sehingga ketika mau mencari pasangan Ya kita diskusilah sama-sama lah Jadi harus ini juga AC-C Pak Jarot nih Ini kira-kira Bukan Oh bukan Dia tanya gimana sih pengalamannya Mas Jarot Dan saya bilang Ya memang ada kalau saya sih Punya beberapa kriteria lah Terserah lah kriterianya seperti ini Saya sampaikan begitu kan Ya toh Tapi sekali lagi ya Kalau masalah kecocokan hati ini yang paling penting Maka kriteria itu diambil oleh Pak Basuki Jadi sekarang Pak Basuki lagi following in love ya Hubungan dengan Ibu Pero? Baik Baik ya Baik Tidak ada masalah Baik Oke Kurang dari 24 jam lagi Terakhir Pak sebelum saya tutup Kurang dari 24 jam lagi Dulu Pak Jarot pernah bilang ke saya Patah hati sekali ketika Pak Awok masuk penjara Tapi kayaknya 24 jam lagi udah gak patah hati lagi ya Karena Pak Awok akan bebas akan keluar Apa yang akan dilakukan Di saat hari kebebasan Pak Awok Ada rencana apa dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat Beliau akan mengunjungi beberapa tokoh yang beliau sudah janjikan ketika masih dalam penjara untuk dihadir ya adalah tokoh sepuk begitu ya Tokoh agama Iya Tidak tokoh masyarakat gitu ya dia akan itu dan kemudian setelah itu dia akan ke berhitung Yang jelas sekarang ini menjelang kebebasannya beliau akan berkumpul dengan keluarga lebih dahulu gitu ya Oh dia Karena lama tidak bertemu secara rame-rame begitu kan Dan setelah itu mau ke berhitung Setelah itu beliau mau Besok Pak Jarod akan juga hadir untuk menyebut Pak Awok Tidak Oh tidak Tidak Beliau tidak mau untuk disambut begitu ya Jadi akan Oke Saya terakhir sebelum saya tutup sekali lagi Tiga kata Mendefinisikan dari seorang Jarod Saiful Hidayat kepada seorang Basuki Caiforna Tiga kata Tegak Optimis Dan Berbuat kebaikan Oke Terima kasih Pak Jarod Saiful Hidayat sudah bergabung di CNN Indonesia Connected malam hari ini Buat semua pertanyaan yang mungkin belum terjawab Karena waktu kita sangat terbatas Mungkin nanti Pak Jarod bisa balas di timeline apa komen kolomnya ya DM-nya banyak juga ya Demikian CNN Indonesia Connected malam hari ini Saya Tiffany Retama Selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton